Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama istri Iryani mengunjungi kembali korban gempa di posko pengungsian Blangring PD Jaya 15 Desember 2016. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama istri Iryani mengunjungi kembali korban gempa di posko pengungsian sekitar pukul 10 pagi dan ini merupakan kunjungan kedua Presiden Republik Indonesia ke PD Jaya pasca gempa 7 Desember lalu. Terut mendampingi Jokowi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Kofifa, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, dan PLT Gebenur Aceh Sudarmo. Setibanya di lokasi Jokowi langsung menyambangi anak-anak korban gempa yang berada di tenda pengungsian dan melihat kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu, anak-anak terlihat gembira dan langsung bernyanyi menyambut Jokowi. Setelah bertemu dengan anak-anak korban gempa, Jokowi juga kemudian meninjau satu persatu posko pengungsian yang dihuni oleh masyarakat korban gempa. Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga turut menyerahkan bantuan logistik kepada para pengungsi. Selain bantuan, Jokowi juga memberikan semangat dan juga dorongan kepada masyarakat agar tetap tabah dan sabar menghadapi musibah gempa. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo juga meletakkan batu pertama pembangunan masjid Atakarup Teringading yang roboh akibat gempa di PD Jaya 7 Desember yang lalu. Mesi tersebut akan dibangun kembali oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat dan akan diselesaikan pembangunannya sebelum Ramadan tahun 2018. Jokowi juga mengatakan akan mengutamakan pembangunan fasilitas umum terlebih dahulu seperti sekolah baik SD, SMP, SMA dan juga SMK dan semua fasilitas yang rusak akan dibersihkan dan akan dibangun kembali.